Saya katakan kepada Anda, walaupun mungkin ada yang tidak setuju dengan kalimat saya, carilah uang yang sebanyak-banyaknya. Tapi jangan sampai Anda melakukan penggandaan uang, karena biasanya uang yang tinggalkan itu adalah uang palsu, dan yang penting tanpa uang asipun menjadi hambar. Carilah uang sebanyak-banyaknya, tetapi jangan lupa carilah keberkahan dan kebermanfaatan dari uang Anda. Ridu Allah adalah ditentukan juga oleh ridu orang tua. Makanya Anda punya uang ataupun Anda tidak punya uang, Anda harus selalu berusaha untuk menjadi ridu orang tua. Mending tanpa uang asipun menjadi hambar. Kenapa? Ini bangunan dibangun dengan uang. SPP bisa murah karena ketua ayasan banyak uang. Dosen yang sepuluh mahasiswa satu kenapa bisa hidup? Karena dia punya uang. Ambil, cari uang yang sebanyak-banyak. Jangan mencapai uang yang tidak bisa membeli HP. Ambil, cari uang yang sebanyak-banyak. Semuanya terdiam kan? Karena semuanya tidak setuju, dia akan mengatakan, Anda akan mengatakan kepada saya. Pak Uman, boleh uang cari, tetapi kan segalanya. Uang bukan segalanya. Saya setuju. Kami diam karena kami banyak emas. Emas itu artinya banyak uang. Uang bukan segalanya, tetapi kenyataan hidup segalanya butuh uang. Tapi, uang pun justru bisa menjadi sumber masalah. Tidak punya uang. Hanya satu dua orang yang bisa ibadah haji tanpa memiliki uang. Pak, uang itu tidak akan dibawa mati. Betul, saya setuju. Tapi tidak sedikit orang terasa mati kalau tidak punya uang. Ada juga kok yang bisa hidup tanpa uang. Mereka merasa bahaya justru karena tidak punya uang. Pak, kalau sudah cinta, tidak ada urusan uang. Betul, tapi kalau cinta ada uang, itu lebih indah. Artinya apa? Kita bukan memandang enteng tentang uang. Yang terpenting cari uang yang sebanyak-banyaknya dengan cara yang halal. Dengan cara kejujuran. Dengan tidak menyalahgunakan kewenangan. Tanpa uang pun ternyata mereka bisa bahagian. Maka baru di situ dikatakan uang akan tepat berada di orang yang tepat. Maka uang itu hakikatnya akan menjadi kebekahan bagi semua umat. Yang berkah menambah ketakwaan, memberikan rasa nyaman, mengatakan kepada amal saleh dan mendorong untuk selalu kita bersukur. Saya ingin sampaikan, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan, dan tidak ada kesuksesan tanpa dorongan doa dari kedua orang tua kita. Makanya, saya ingin sampaikan perhatian untuk kita berikan kepada orang tua kita. Ridu Allah pun bergantung kepada ridu orang tua. Ketika orang tua ridu, maka Allah pun akan ridu. Makanya, kita harus selalu mencari ridu orang tua. Terima kasih telah menonton!